Ketika informasi lainnya, Pak Mirsa, konten prank laporan KDRT yang dibuat pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven berbuntut panjang. Meski Baim dan Paula telah meminta maaf, namun kasus tersebut tetap dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk diproses. Pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven, Senin siang, mendatangi kantor kepolisian sektor kebayoran lama Jakarta Selatan, guna minta maaf atas konten prank KDRT yang mereka buat. Baim menyatakan konten yang dibuatnya hanya untuk tujuan hiburan. Meski telah meminta maaf, pihak proses kebayoran lama tetap melimpahkan kasus ke Polres Jakarta Selatan untuk diproses agar memberikan efek jera. Tidak hanya proses kebayoran lama, aksi prank Baim dan Paula ini juga dilaporkan sejumlah orang yang tergabung dalam sahabat polisi ke Polres Jakarta Selatan. Kita pikirannya kita itu terkenal, karena memang sering banget saya kesini, dan juga sudah merasa dekat, tapi ternyata dari sisi luar kan penglihatannya lah ini yang berbeda, karena ini isu hidup berita, gak perlu dikit-dikit, dan maaf-maaf, 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 salah, tidak salah, terbaik sendiri. Ternyata begitu dibuatkan laporan, sebelum belum dibuatkan laporan, baru menceritakan kronologis, tidak begitu lama, Sudara Baim masuk ke dalam ya, masuk ke dalam, menyatakan Bapak kena prank. Ya, sebetulnya itu sangat disayangkan secara pribadi maupun institusi, mengingat itu untuk kepentingan kontens pribadi, ya, kontens pribadi gimana dilakukan di...